Yo, Sobat Kasih dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di channel Silver Kasih Oke, nah ini gue punya konten ya Teman-teman sekalian yang ada disini Gue kebetulan ada di, mana ini? EZDT Gaming Disini lagi ada turnamen Dan turnamen AyoDance ini ternyata ada para veterannya Apa ya, AyoDance-nya Indonesia Ini para wakil-wakilnya turnamen AyoDance Yang terbang ke Korea Ada siapa aja mungkin yang disini dikenalin dulu Nama gue, Viva Wojan Siapa? Nama saya, Viva Wojan Nicknya? Nicknya gue, video CRL Video CRL, yang ini? Kalau saya, Syamsul Bakri Biasa dipanggil Syambar Nama gue, NX Syambar Syambar Nama gue, Viva Wojan Syah Nama gue, Viva Wojan Syah Gue biasa dipanggil Aceh atau Kiki Nama gue, nickname gue di AyoDance Label Nethes Label Nethes Rasanya kan kalau yang terbang kesana itu ada 5 orang ya? 5 atau 6 orang? 6, ada 6 orang Ada 6 orang Yang 2 lagi, eh 3 lagi siapa? 3 lagi ada di depan ada Cipta Cipta Ikut reunian gak? Atau menguji kekuatan baru gitu? Untuk tahun berikutnya? Kalau saya sih sebenernya Karena sekalian refreshing juga Kan Bandung lah Apa tujuan buat refreshingnya? Jadi ya, sekalian jalan-jalan Ya ternyata ada turnamen juga Ya udah, sekalian dipasin aja waktunya Dipasin aja waktunya Yang lainnya gimana nih? Kalau dia kan 5 orang sih Kan emang dari orang Bandung Terus ngeliat turnamen dapet ya udah jadi datang di sini Berarti rata-rata orang yang ke Korea ke Malin tuh Bandung semua Soalnya Koka Gacha musim malem Eh Kang Eh Kang Oh ngerti? Orang Bandung semua gitu Tangkepannya gimana nih? Ada para veterannya yang seperti ini Sampai datang ke eventnya gitu? Ya seneng gitu Karena Veteran gitu kan Masih eksis gitu kan Main gitu kan Sempat Saya juga Sempat calling Fadil untuk datang Cuman dia Stream juga gitu kan Jadi Ya mungkin telat datangnya Nah nih Biar para tau ini kan tadi udah memperkenalkan diri Namanya siapa Ini Parnitianya Siapa gitu kan Gak enak kalo gak kenal Saya Rio Main Ayo Dance juga gak? Dulu main Ayo Dance Nick Roma Rio Weee Tetengnya Namanya Ami 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 Nick pernah main Ayo Dance? No Nicknya RQ Ami Hei Namanya pengunyu-unyu gini Hahaha Nah Pertanyaan gue simpel sekarang Kenapa yang dibawa ke warnet ini Itu harus game Ayo Dance? Yang pertama mungkin Kita mau mempromosikan warnet kita Karena ya mungkin disini Game Ayo Dance kan kurang gitu Nah kita pengen ramenin lagi nih gitu kan Di warnet ini Yang kedua Event-event di Bandung Untuk Ayo Dance sekarang mulai kurang gitu Kebanyakan di Jakarta gitu kan Ya pengen Bandung lebih rame lagi kayak dulu gitu Kayak dulu Iya Dulu kan masih banyak event-event Ayo Dance Ada yang penasaran gak? Seberapa ramenya ini? Yang datar berapa orang? Jujur ini kita kaget gitu Kaget karena ekstimasi kita 50-an lah 50-an 60-an Ternyata? Ya hampir 150-an hampir 100 lebih gitu Makanya Yang datang itu orang Bandung doang atau di luar? Wah banyak yang dari luar juga Bener gak? Tadi yang di luar itu Bener dari luar mereka datang Tujuannya apa sih? Ada yang nanya-nanya gak? Mereka datang itu tujuannya apa? Ngobol kah? Atau apa? Perkiraan aja seorang panitialan Kebanyakan sih Dia ikut temen gitu kan Ngumpul gitu kan Pengen ketemu temen gitu Kebanyakan gitu Jadi ya gak hanya Sebagai event tapi sebagai Ajang reuni juga mungkin gitu kan Mumpung ada yang udah pernah ke korea Mungkin penonton gue tuh pengen tau Sistemnya kalian bisa lolos sampai ke korea itu Bagaimana? Satu-satu aja yang manain dulu nih bebas Yang pertama sistemnya kita ada penyisian olimpiade Oh berarti masuk ke olimpiade dulu? Masuk ke olimpiade dulu Nah kita pertama diambil penyisiannya dulu Penyisian yang diambil 16 tim Ya Habis itu pas udah penyisian baru kita diambil individu Individu? Ya Itu sistem skor bukan? Ya dari total skor Dari 16 tim berarti ada 48 orang itu kita beradu semua Beradu semua? Pak gede-gede skor Iya gede-gede skor Pak gede-gede skor Maksudnya gede-gedean nilai? Ya Oke Bedanya kompetisi di sana sama kompetisi yang setara Nah ini maksudnya warnet lah ya Turnamen warnet, event warnet Event warnet ini Apa? Kalau gue jujur Untuk event warnet sama event yang internasional Lebih susah event warnet Kenapa? Karena emang player-nya itu rata-rata skill-nya itu hampir sama Hampir jauh semua Cuma memang kalau yang ke korea itu Mungkin ada faktor Hoki Faktor hoki Lebih tepatnya kayak hoki-hoki ya Gitu Soalnya untuk masuk ke korea itu Pengisihannya itu gak sulit Kayak event warnet Karena gini Ya kalau misalnya dari awal di event warnet itu Kalian nih pengisihannya Total skor Tapi nanti pas udah masuk One by one Frequest by request Frequest by request Itu gak all mode? Ada beberapa event yang emang kasih Ketentuan buat all mode Ada juga yang normal Ada yang satu mode tertentu Tapi lebih banyak sekarang itu normal mode Normal mode Seperti yang namanya di korea Sistemnya itu Dari awal emang total skor Total skor Dan itu gak pake change Jadi change itu Pake arrow nya itu dikasih Merah-merah gitu loh Jadi tingkatannya lebih susah Sedangkan di komosional gak pake itu Dibalik lah ya kalau Ya dibalik Ya dibalik Tanyaan terakhirnya begini Kalau di korea kan 2017 2017 berarti udah 2 kali ya? Nah yang gue tau tuh Kan gue udah pakung lumayan lama Tahunya ada turnamen world tour ya Ada world tour Kenapa tahun 2017 itu Indonesia bisa ngebantai? Abis gitu Jadi juara 1, 2, 3, 4 Gak ada ya? 5, 6 Atau 4 yang apa? 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 Itu kenapa ada? Bisa seperti itu Tapi ketika 2018 Itu cuma timnya doang yang juara ya? Iya Itu kenapa? Coba Mungkin Gak ya Tapi boleh lah berdua Mungkin Apa ya? Kalau tahun 2017 Orang-orang bilang Kalau di negara sebelah kan Olimnya ngambilnya al-mode Kalau di Indonesia kan Cuma satu mode Mungkin kalau orang Nyiratu Apa sih? Kalau orang luar Cuma diambilnya al-mode Jadi nga-fair gitu Sebenernya bukan nga-fair sih Kalau main Ya gimana ya Kalau tanding ya tanding Cuma kayaknya sistem negara kita sama-sebelah itu beda Atau memang Di setiap ini Ayo Dancer Audition itu beda-beda ya Berarti ya Yang sini modenya gini 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 Atau gimana Jadi ketika ketemu disana Sistemnya dari Korea itu gimana? Sistemnya dari Korea Jadi gini saya jelasin Di 2017 itu Misalkan pertandingannya itu Total score ya kan Tapi itu modenya Modenya itu normal Tapi sedangkan di negara sebelah Dan yang lain-lainnya itu Untuk penyisihan masuk ke koreanya itu Modenya itu Campur al-mode Gitu Jadi mereka bertanding seluruh mode gitu Sedangkan Di 2018 Akhirnya Setiap negara itu Regulasi baru Jadi pemainnya normal semua Normal semua Jadi anggaplah Gacoan-gacoan mereka baru keluar di 2018 Dan dari tim Indonesia juga Di tahun 2018 juga kewalahan untuk hal itu Jadi itulah faktor utama Kenapa di 2018 Gak semaksimal 2017 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 Ya dianggap lah berarti kita masih chairman lah Gitu Chairman score di atas sejuta mah Gak semaksimal Apa kabar kita-kita yang udah gak main Gitu Disaksikan Punggawa yang udah puno-puno juga Gitu Mantan penangkapan Gak keliatan tadi luar Kira-kira gini, ada gak sih tujuan dari, mungkin karena kita adanya di EJDT Gaming, ada gak tujuannya kayak bikin pelatihan khusus buat Iodance doang gitu, siapa tau ada ke depannya gitu kan Kan kalian punya ini nih, punya inisiatif bikin Turnamen Iodance lagi dan baru kali ini gue liat lagi ada Turnamen Iodance di Bandung setelah berapa tahun hilang gitu Ya mungkin ke depannya mungkin ada gitu, karena kita juga beberapa tim kita udah ikut event-event kayak PUBG gitu kan Jangan Kayak yang lain-lain CS gitu kan, walaupun emang masih harus ditingkatkan gitu ya Jadi ya kita mungkin bakal, mungkin ya, mungkin bakal ada, mau ada gitu Bakal diadain, jadi khusus misalnya tim Iodance-nya Iya Tuali bisa dibilang ini Iodance gamenya lama banget, udah berapa tahun tuh? 2012 2012 2012 tahun gitu 2012 tahun masih bisa ini, apa namanya, bertahan Ditambah lagi sampai ke world-nya yang berkembang banget Dan yang lebih gilanya lagi tuh, anak-anaknya kecil juga sekarang udah para main Iya Ada jago-jago lagi? Ya lah, kita udah sampai di akhir obrolan Kayaknya ngasih pesan-pesan deh, pesan-pesannya buat gamers Karena gue ini masuknya segmennya, namanya tuh Iodance area Ya, segmen ini pengennya tuh mendidik Jadi gimana caranya supaya mereka main tapi gak ngelupain aslinya Ada gak pesan-pesan yang sampai kesana Boleh lah, jangan diem bayu, silahkan Siapa tau nanti ini jadi yang nonton 10 juta orang gitu kan Amir Pesan-pesannya apa gitu, kan pernah main Iodance gitu Ya kalau main, inget waktu Yang penting Yang penting, jangan sampai kesurupan gitu Jangan sampai lupa makan, banyak yang sakit sih Weh, masnya gimana? Ya kalau saya gitu ya, karena skill orang kan beda-beda ya Ya siapa tau skill dia ada di Iodance gitu kan Karena sekarang banyak anak-anak sekarang tuh yang Ya bisa dibilang anak SMP, SMA itu udah mulai jago gitu Kan mungkin saya aja gak bisa sejago pada dia gitu kan Ya mungkin seitu ya bisa digali lagi lah kemampuannya gitu Untuk main Iodance gitu Oke, nah sekarang ini kan kalian udah mewakil Indonesia Berarti harus lebih patung Ya gimana caranya tuh supaya mereka berprestasi di game iya Tapi berprestasi di pendidikan juga iya Karena pendapatnya apa? Bebas ala kalian lah Kata-satulah ya Kalau menurut, kalau pesan gua ke player-player yang lain Main game boleh Tapi inget intinya tuh kalian kemana Jangan lupa sampai pendidikan Kalau kalian mau latihan ya boleh lah seminggu berapa kali itu latihan ya wajar Kalau emang mau jadi pro player ayo deh Ya gimana? Kalau gua sih kayaknya Harus imbangin sih Bukan berarti kalau misalnya kita main game kita lupa sama kehidupan kita gitu Jangan sampai kayak gitu ada juga kan Tingget-tingget tuh Lupa sampai jadi dirinya tuh saking level udah gede di game Iya dia lupa kalau misalnya kalau misalnya Dia lupa kalau kehidupan dia sebenarnya di dunia ini Bukan di dunia ini Bukan di dunia ini Bunya game Terjebok dunia game Buat kedepannya Kalau gua player itu Ya lebih mikirin dunia nyata aja sih Soalnya kan kita gak tau hidup game ini sampai kapan Sampai kapan Ya gua udah sampai di akhir pembicaraan Ya terima kasih udah ngasih kesempatan Ya sebenernya gua juga kan bikin konten audition Ya ayo dance area ini Sebenernya ingin ngebangkitin Klub yang ada di ayo dance Klub udah lama Gua ini kan dari showmate Nah klub yang udah kebeneran udah Udah kebeneran udah Karena kita udah gak pernah main lagi Cuma kemarin pengennya kita balik Nah kita pengen Apalagi ya kayak dulu kan kita suka bikin Konten-konten kayak apa Saur on the root Terus ngasih makan orang di pinggir jalan gitu Kita pengen bikin kayak gitu lagi Jadi kita pengen Anak-anak gamers tuh Mengerti sesama juga lah Jadi gak gak bener-bener Yang sekarang tuh Terakhir dramanya anak ayo dance itu adalah Bacok-bacokan Seriusly itu waktu Waktu dua minggu sih Dua minggu kemarin itu ada kejadian Dia drama di ayo dance Ribut sama temennya Terus dia datangin ke wagnetnya Ketemu di luar Bacok Nah itu yang harusnya gak boleh lah ya Itu kan gak boleh gitu loh Ini kan cuma game Kalau misalnya ada yang salah-salah ya Namanya game kan kita ngetik Belum tentu kita merasakan yang Gimana lo ngetik Kita rencananya cuma bercanda Taunya dianggap serius gitu loh Tujuan gua balik lagi sekarang bikin Konten di Apa YouTube ini Itu gua gak pernah ada maksud Gua pengen Sini terus terkenal Pengen punya subscriber banyak Terus Apa ya Ini gua agak kaku nih ngomongin Agap ansos lah itu loh Agap ansos terus jadi Meraup keuntungan Enggak gitu Gua gak mau itu Tapi gua lebih pengen Klub gua tuh balik lagi Cuman Sama seperti dulu Karena kan dulu Ownernya klub gua kan si Bang Alex tuh Menunjukkannya Ini gua punya klub Lu harus ngerti Di luaran tuh banyak orang yang Gak seberuntung kita gitu loh Dari segi pekerjaan Terus dari segi pertemanannya juga gitu kan Ada mungkin dia orang tuh Malah tidur di jalan gitu Nah Gua pengennya Klub ini tuh bisa sharing kayak gitu Jadi kita ngumpul sesuatu yang positif Nah jadi gua pengen menyampaikan ini adalah Kita soulmate Membuka kembali open test Dan kebetulan di event ini juga Ada beberapa staff yang gua bawa Jadi kalo misalnya mau join join aja Kita udah gak ngitung skillnya seperti apa Yang penting kamu punya attitude yang baik Terus setiap ada gathering ya kita Biasa aja gitu lah Enak-enak kan gitu Rame-ramean kita Terus bisa bantu Ada event gaming yang kayak gini Kita bisa turun gitu loh Oke mungkin sampai situ dulu lah ya Ya sampai berjumpa lagi di bahasan gua berikutnya Jangan lupa Comment Like Serta subscribe channel Silperkasi Sampai berjumpa lagi di bahasan ayodans berikutnya Terima kasih banyak sudah menonton yoo Dadah 2 Hai TV Terima kasih.